Intro Nasib malang menimpa artis cantik Felicia Angelista Beberapa hari lalu, Veli menjadi korban pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil Kaca mobil milik sang kekasih Cesar Hito yang tengah diparkir di pinggir jalan di kawasan Bintaro di Bobol Maling Tas milik Veli yang berisi uang juga telepon genggam pun dibawa kabur Maling Gara-gara insiden ini, Veli pun menelan kerugian mencapai 30 juta rupiah Kejadiannya sih kayaknya cepet banget ya, aku juga gak tau Jadi sebenarnya aku lagi pergi sama Hito buat ngasih kejutan lantauan buat temennya Itu tuh di tanggal 24, dari jam setengah 9 sampai jam setengah 10 Itu tuh parkir di depan rumah temennya Hito Tapi emang parkirannya tuh kita paralel semuanya karena ada banyak mobil, ada banyak mobil temen-temennya Hito juga Nah tapi yang dipecahin cuma kaca mobil Hito doang Pas udah masuk mobil, kan ngelewatin ya, tapi aku gak nyadar Pas udah dalam mobil baru Hito bilang Ya ampun, itu kaca belakang gak ada yang pecahin ya gitu Terus aku langsung blank gitu, langsung shaking sendiri Terus kayak, terus ditanya sama Hito, ada yang hilang gak? Terus aku cuma kayak, gak tau, gak tau Terus, oh iya tas aku, tas aku gitu Terus aku baru gak kalau tas aku hilang Tantasnya gak terlalu besar, tapi isinya ada dompet aku Ada apa namanya, handphone Ada jam tangan gitu-gitu Perkiraannya sekitar 25 sampai 30-an gitu Kayaknya sih 25-an sih Di tengah kesedihan yang dirasakan Feli Ia sedikit lega karena sejumlah surat penting yang berada di dompetnya Telah berhasil ditemukan Namun, yang namanya kecurian sudah pasti kesal dan marah Feli pun langsung membawa kasus pencurian ini ke pihak berwajib Abis aku pulang dari kantor polisi Udah diserahin semua ke pihak berwajib Aku gemes gitu, jadi aku bikin story sendiri gitu Pas aku bikin story, ada orang yang langsung hubungin nomor manajemen endorsement aku Terus langsung dia kirimin foto KTP, foto SIM Sama kartu mahasiswa aku ada di dia gitu Jadi dia bilang ketemu di toko keramik katanya Bececeran Terus akhirnya aku laporin itu juga ke polisi Yah